Setelah diusung menjadi calon gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar, Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi langsung menggandeng Partai Demokrat untuk mensukseskan Pilgub Jawa Barat 2018. Wakil gubernur Jawa Barat saat ini, Deddy Mizuar, dipastikan menjadi calon pendampingnya. Walaupun belum menentukan siapa yang akan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, kedua partai besar, Golkar dan Demokrat, akhirnya menjajal koalisi untuk kontestasi pentas demokrasi pemilihan gubernur Jawa Barat 2018 mendatang. Rabu malam, koalisi bernama Sejajar tersebut diperkenalkan kepada para awak media, di mana Ketua DPD Partai Demokrat Irfan Surya Negara dan Ketua DPD Partai Golkar Deddy Mulyadi yang ditunjuk sebagai bakal calon gubernur, wakil gubernur, menegaskan koalisi tersebut resmi dibentuk untuk kontestasi Pilgub Jawa Barat. Koalisi yang dibentuk oleh DPD Partai akan langsung diajukan ke tingkat Dewan Pengurus Pusat, di mana dalam koalisi tersebut kedua partai yang memiliki bakal calon belum menentukan posisi kursi calon gubernur dan wakil gubernurnya. Kita memiliki komitmen untuk melakukan percepatan pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat, menyelesaikan berbagai problem sosial, problem ekonomi, problem alam, problem bencana, dan sejenisnya, sehingga ini bisa menjadi langkah-langkah awal untuk kita melakukan perubahan. Bukan persoalan menjabat, tetapi merubah. Orang ini mempunyai pengalaman yang baik, dengan struktur partai juga yang cukup baik, dan saya yakin ini akan menjadi kemenangan untuk demokrat dan golkar di pemilu gubernur Jawa Barat itu. Apa dari visi pembangunan, apa kesamaan demokrat dan golkar? Oh sama, kita kan sering bersama-sama. Sebelumnya, partai berlambang bintang mersi tersebut ditinggal koalisi partai PAN dan PKS untuk merapat ke partai Gerindra dengan mengusung Majen Purnawirawan Sudrajat dan Ahmad Saiku. Koalisi besar dengan golkar memiliki 17 kursi dan demokrat 12 kursi, memuluskan persyaratan minimum pendaftaran pengusungan Cagup dan Cagup Jabar periode 2018-2023 mendatang. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.